Intro Selamat sore para penonton dimanapun anda berada di sore hari ini Kita akan menyaksikan pertandingan yang kedua Atau di hari kedua antara kesebelasan BMS FC Sudau dan Persibab FC Bangkam Nah sementara kita lihat di lapangan Kesebelasan BMS FC Sudau melakukan pemanasan sebelum melakukan pertandingan atau pick up babak pertama Dan di sore hari ini kita akan menyaksikan tentunya kedua kesebelasan atau tim Yang berpartisipasi di Open Turnamen Sepakmola SKI Cup 2022 Sekio Indonesia di lapangan Sepakmola baru dapatkan Sungai Pangkalan 1 Dan di kesempatan sore hari ini Wasit utama akan dipimpin oleh Dhani Kurniawan PSSI dari Singkawang AW1 Reki Sebdiandi PSSI Bengkayang AW2 Rahmat SVD PSSI Bengkayang Sedangkan IP atau instruktur pertandingan Pah Rudi Pah Pah Hai Selamat-selamat Terempuan 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 Anda berada Baik Bunga Anda di Desa Sungai Pakalang Satu Mampu Desa Desa Tetangga Dersuri Hari ini Terima kasih Kembali Kita bersama Mengalami Kesebatan Suara ini Dan Sebentar lagi Kita akan Menyaksikan Pertandingan 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 Antara Keseberasan Juntang Muda Setau Yang akan Berhadapan dengan Sorsi Langsam Dan kita Lihat dan kita Saksikan Pemain Beserta Wasis telah Memasuki Lapangan Juntang Muda Menggunakan Gersi Merah Hitam Dan menurutkan Pemain Eko Rigo Tantau Pemal Henry Aju Wali Adi Awan Marsam Feli Hanif Dengan Pertandingan Gawang Eko Bernumat Tukung 1 Rigo 4 Tantau 16 Kema 7 Henry 77 Ejun 2 Wahyudi Wahyudi Wali Yandi 6 Awan 46 Marsam 17 Peri Peri 10 Halif 88 Sedangkan Pemain Cadangan Paul Zulfi Farel Fajar Dan Tersibat Bangka Menggunakan Jersi Hitam Stabilu Dengan Pendudukan Pemain Darmo Bertho Gunawan Tire Hacan Pinus Indra Ivan Narko Hendri Jepri Dan Penjaga Gawang Dengan Nomor Punggung 0 Darmo Bertho Dengan Nomor Punggung 3 Gunawan Dengan Punggung Nomor Punggung 4 Tire Dengan Nomor Punggung 2 Hacan Dengan Nomor Punggung 6 Pinus Dengan Nomor Punggung 17 Indra 8 Ivan 11 Narko 12 Heng 2 10 Jepri 16 Sedangkan Pemain Cadangan Mirat Agung Fiki Aril Lukman Baik sebentar lagi Kita akan menaksikan Pertandingan Yang Tentunya Di kesempatan Sore hari ini Pertandingan Yang Cukup Menyadangkan Untuk Kita Saksikan Saksikan Sementara Di sebelah Tangan Kesebelasan Dari Persibat Bangkem Dan Selah Kiri Bintang Mudah Sedau Baik Anak Anak Waliyandi Masih Waliyandi Kota Katik Dia dibayang-bayangi Masih Berkerjasama Dengan Pemain Dengan Nomor Punggung 10 Feri Di Berarahkan Kedepan Mamun Sayang Seribu Sayang Masih Bola Terhalau Dengan 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 Kita Saksikan Terjadi Bergelutan Antara Kedua Pemain Nomor Punggung 16 Jeffrey Masih Jeffrey Tergelincir Jeffrey Masih Halicin Hemal Ambil Ancang Ancang Melakukan Pendangan Masih Mencari Kawan Arahkan Pada Siapa Disana Langsung Saja Kearah Bulut Gawang Terjadi Sembulan Jangan Lampaknya Bola Dekat Dengan Penjaga Gawang Persiga Persibat Bangka Masuk Kami Darbo Kami Darbo Ambil Ancang Ancang Lakukan Sudah Arah Dia Kedepan Disundul Saja Pemain Dengan Nomor Punggung 88 Hanif Masih Bola Dikuasai Oleh Pemain Nomor Punggung Empat Gunawan Arahkan Pada Berto Berto Kedepan Dibayang Bayangi Pemain Dengan Nomor Punggung 17 Hendry Masih Terjadi Terbukan Bola Langsung Dikuasai Oleh Pemain Acian Masih Bola Dikuasai Dan Dibuang Saja Oleh Awan Pendangan Sudut Terlihat Tendangan Sudut Siapa gerangannya Akan Mengambil Pemain Dari Persidat Bangkam Tidus Lepangnya Arahkan Sudah Lakukan Kedepan Dihas Sundur Saja Oleh Pemain Dengan Nomor Punggung Empat Gunawan Masih Terjadi Perebutan Antara Wali Andi Masih Bola Dikuasai Wali Andi Namun Sayang Achen Dan Kita Saksikan Masih Di tengah Lapangan Bola Dikuasai Pejar Masih Terjadi Perebutan Antara Riko Oh Lampaknya Mula Meninggalkan Lapangan Awal Lakukan Sudah Dihadang Saja Oleh Tile Masih Bola Dikuasai Untuk Pemain Arahkan Kedepan Namun Masih Melebar Kesisi Garang Hanya Membuahkan Tendangan Garang Darmo Penjaga Garang Dari Persebab Bangtem Ambil Anca Anca Kedepan Dia Maksudnya Arahkan Ke nomor Punggung 10 Hendra Masih Terjadi Perebutan Bola Namun Bola Lagi-lagi Dikuasai Oleh Hendri Terjadi Perebutan Nampaknya Terjadi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemain Tersebab Kita Saksikan Kedudukan Saat ini Masih Imbang Kosong-kosong Riku Adil Anca Anca Menuju Kedepan Arahkan Langsung Disundur Saja Oleh Pemain Nomor Punggung 17 Atau 77 Masukkan Bimansam Hanya Menyamping Beberapa Meter Dari Pintu Gawang Yang Dijaga Oleh Darmo Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Langsung Bola Ditangkap Saja Atau Dikuasai Sepenuhnya Oleh Pemain Dengan Nomor Punggung 88 Hanif Amun Bola Kita Lihat Terjadi Perebutan Bola Ambil Anca Anca Lakukan Sudah Kedepan Tidak Pasti Teman Yang Dicari Oleh Kemal Lakukan Sudah Kedepan Pemain Dari Bangkam Anca Masih Bola Dikuasai Oleh Berto Arahkan Kedepan Namun Bola Lagi-lagi Meninggalkan Lapangan Dan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Awal Lakukan Sudah Bekerjasama Dia Dengan Hanif Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Hendry Lekat Karena Genangan Air Masih Bola Dikuasai Oleh Pemain Nomor 17 Marsam Masuk Kami Namun Lagi-lagi Bola Berhasil Dikuasai Oleh Keadaan Terjadi Pemain Nomor Nomor 46 Awal Masih Bola Dikuasai Dibantu Pemain Dengan Nomor Punggung Terlapet Halif Namun Masih Bola Dikuasai Oleh Pemain Dengan Nomor Punggung 17 Marsam Arahkan Dia Kedepan Namun Lagi-lagi Dekat Dengan Penjaga Gawang Dengan Segat Darmo Penjaga Gawang Persibat Menyelamatkan Bola Terjadi Hensbang Ajan Dari Persibat Bangkam Terseksikan Di tengah Lampangan Bataknya Kemal Lakukan Sudah Kedepan Dan Masih Menyamping Maksud kami Peli Tadi yang Melakukan Tendangan Namun Masih Menyamping Dari Pintu Gawang Yang Dijaga Aleh Darmo Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Arahkan Kedepan Darmo Yang Dicari Dengan Nomor Punggung 12 Marco Masih Bola Dan Nampaknya Terjadi Oh Offside Ajan Lakukan Sudah Kedepan Dia Maksudnya Ke Nomor Punggung 11 Avan Masih Terjadi Perempuan Bola Bola Masih Dikuasai Oleh Marsham Bergulat Dia Tendangan Langsung Disatu Bersih Oleh Jeffrey Masih Bola Dikuasai Oleh Kemal Bekerjasama Dengan Nomor Tunggung 16 Tantau Sundulan Oleh Pemain Riku Pemain Dari B NS Sedau Masih Masih Sini Kita Saksikan Gunawan Kuasai Bola Arahkan Dia Kedepan Masih Bola Dibayang Bayangi Riku Masih Riku Kuasai Bola Dibayang Bayangi Oleh Jepri Arahkan Kedepan Namun Sayang Seribu Sayang Tendangan Dari Emansam Masih Jauh Dari Sasaran Yang Diharapkan Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Apanya Di Kesempatan Suri hari ini Pertandingan Berjalan Cukup Suruh Antara Kedua Kesebelasan Yang Mana Masing-masing Ingin Mencari Kemenangan Dan Masing-masing Ingin Menjebol Gawang Tendangan Yang Dilakukan Oleh Masih Menyamping Dan Kita Saksikan Masih Belah Dikuasai Oleh Pemain Dengan Nomor Tunggu Sepulih Hendra Nampaknya Terjadi Pelanggaran Dan Pemain Bintang Muda Sedang Mendapat Peringatan Riku Dari Wasit Karena Karena Melakukan Pelanggaran Kita Saksikan Narko Akan Mengakukan Tendangan Langsung Mengarah Dia Ke Pintu Gawang Namun Terlalu Melenceng Dan Masih Jauh Masih Sesasaran Maksudnya Kearah Akan Namun Bola Dengan Deras Meninggarkan Lapangan Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Eko Langsung Yang Dituju Ferry Lagi-lagi Terjadi Pelanggaran Riku Akan Mengambil Tendangan Sambil Mencari Kawan Siapa Yang Dituju Dan Kemal Arah Kedepuan Namun Masih Bola Dihadar Oleh Tidih Ini Bola Masih Dikuasai Oleh Manusia Lagi-lagi Hanya Menghasilkan Tendangan Penjuru Yang Pertama Untuk Bintang Muda Sedau Saksikan Langsung Menuju Ke arah Gawang Disunduh Saja Oleh Nomor Punggung 7 Kemal Kini 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 Masih Bola Dikuasai Oleh Riku Awang Maksud kami Terjadi Perebutan Dibuang Saja Oleh Gunawan Masih Bola Dikuasai Oleh Pemain Sedau Lagi-lagi Bola Dibuang Saja Oleh Riku Gunaman Kerjasama Dengan Indra Masih Gunawan Arahkan Kedepan Maksudnya Kepada Indra Masih Bola Kedepan Dibayang Oleh Pemain Dengan Nomor Pertuduh Kemal Lamur Lagi-lagi Bola Dibuang Saja Oleh Kemal Arahkan Kedepan Tidak Mengenal Dan Masih Bola Terjadi Perebutan Di Tengah Gawang Achan Arahkan Dia Kedepan Namun Bola Berhasil Dibet Kembali Oleh Hanif Kini Bola Dikuasai Oleh Pemain Dengan Nomor Punggung 7 Marsa Masuk Kami Lagi-lagi Hanya Menghasilkan Tendangan Sudut Yang Kedua Dari Bintang Muda Sedau Akan Diambil Oleh Ariku Arahkan Kedia Kedepan Bang Agur Nampaknya Terjadi Miskomunikasi Antara Pemain Dari Persebab Bangkam Sehingga Bola Begitu Mudah Menjebak Gawang Yang Dijaga Dari 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 Lakukan Sudah Percobaan Langsung Kemudian Gawang Namun Dengan Sigap Dan Santai Pemain Atau Penjaga Gawang Eko Menguasai Bola Untuk Sementara Kerudukan 1-0 Untuk Bintang Muda Sedau Yang Dijabur Oleh Hadid Terjadi Perebutan Masih Bola Dikuasai Oleh Ivan Hifat Arahkan Kegunawan Kedepan Dia Masih Bola Buka Sementara Langsung Masih Ketaihan Namun Sayang Bola Masih Bungar Atau Menyamping Dari Sisi Gawang Yang Dijaga Oleh Eko Kesempatan Masih Yang Dibiliki Oleh Pemain Persibat Namun Masih Sia-sia Dimanfaatkan Tendangan Langsung Masih Bisa Di Hadang Oleh Pemain Dari BSM BMS Masuk Kami Sudah Awan Lakukan Sudah Kedepan Masih Bola Dikuasai Oleh Anif Masih Anif Arahkan Di atas Samping Bekerjasama Dengan Marsa Masih 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 Bola Langsung Keluar Terjaga Gawang Dari Persibat Danmu Terjadi Perebutan Kini Bola Masih Dikuasai Oleh Awan Lakukan Sudah Kedepan Dia Bersama Hanif Masih Bola Dikuasai Oleh Feli Kedepan Dia Dan Masih Terjadi Perebutan Bola Lampaknya Terjadi Pelanggaran Pelanggaran Lampaknya Oleh Pemain Persibat Dan Mendapat Peringatan Dari Wasit Gunawan Lampaknya Melakukan Pelanggaran Terhadap Hendri Maksud kami Terhadap Malsam Kita Saksikan Saudara Benonton Kedua Tim Tentunya Memperlihatkan Permainan Yang Cukup Menarik Skill Skill Individu Dari Masing Masing Pemain Lakukan Sudah Kedepan Namun Masih Membentuk Garis Fagar Yang Dilakukan Oleh Pemain Persebab Bankam Ini Bola Masih Dikuasai Oleh Hanif Hanif Masih Kuasai Bola Namun Salah Umpan Kedepan Kedepan Dia Tidak Terjadi Opset Dan Kita Saksikan Masih Namun Sayang Seribu Sayang Bola Dibuang Saja Oleh Feli Saksikan Tentang Hanya Menghasilkan Tendangan Sudut Yang Kedua Dari Persebab Arahkan Dia Kejapan Disendul Saja Oleh Hendran Namun Sundulan Hendran Masih Menyamping Beberapa Meter Dari Pintu Garang Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Yang Akan Dilakukan Oleh Riku Arahkan Sudah Maksud Tawi Tentang Arahkan Sudah Masih ada Tentang Di Di Bola Bola Dan Kita Saksikan Saudara Penonton Masih Bola Dukasi Narko Narko Masih Kota Katik Dia Hendran Masih Tawi Kerjasama Dan Masih Dan Kita Saksikan Hampir Saja Hampir Hampir Saja Tendangan Yang Dilakukan Oleh Indra Masih Menyamping Hanya Beberapa Sentis Saja Dari Pintu Gawang Yang Dijaga Oleh Heko Kesempatan Namas Yang Kedua Ini Masih Bola Dikuasai Oleh Jeffrey Dibayang Bayangi Hanif Amun Terjadi Pelanggaran Nampaknya Lihat Kemal Lakukan Sudah Dia Kedepan Siapa Yang Ditujuh Masih Terjadi Perebutan Bola Indra Arahkan Kedepan Arahkan Disunduh Saja Oleh Riku Bekerjasama Dengan Hanif Namun Lagi-lagi Kita Lihat Dan Bola Masih Dikuasai Dikuasai Dikuang Saja Oleh Arahan Ketantang Maksud Kani Keluar Lapangan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Dikuasai Oleh Arahkan Arahkan Dia Kepada Ivan Masih Ketak Ketik Ivan Masih Bola Dikuasai Oleh Hendro Namun Sayang Seribu Kali Sayang Tendangan Tendangan Yang dilakukan Oleh Narko Masih Di atas Gawang Dari Eko Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Galang Langsung Disunduh Saja Oleh Berto Terjadi Perutukan Dan Terjadi Pelanggaran Yang dilakukan Oleh Riku Pemain Dari Bintang Muda Sedau Dan Untuk Sementara Skor 1-0 Untuk Bintang Muda Sedau Yang Dicecek Oleh Hadid Pemain Depan Dari Bintang Muda Sedau Kalian Kita Saksikan Hendro Langsung Dini Mengarah Kedopan Piku Galang Namun Masih Melenceng Beberapa Meter Di atas Tiang Galang Yang dijaga Oleh Eko Hanya Menghasilkan Tendangan Galang Lantau Arahkan Dia Kepada Hanif Mas Hanif Kuasai Bola Langsung Mengarah Kedepan Maksudnya Yang di 7 meter Terjadi Oh Dan Nampaknya Melancar Karena Kendangan Air Dan Apangan Sedikit Ada Likim Karena Di siang Hari Tadi Terjadi Atau Turun Hujan Terjadi Perebutan Dalian Ivan Masih Bola Dikuasai Dibuang Saja Oleh Tantau Masih Bola Dikuasai Oleh Berto Kota Katik Dia Kedepan Bekerja Sama Dengan Narko Masih Bola Dikuasai Oleh Narko Namun Terjadi Kesalahan Dan Kini Saksikan Berto Arahkan Kedepan Dibayang Bayangi Oleh Tantan Kini Kedepan Terjadi Perebutan Ditendang Saja Masih Bola Dikuasa Pemain Sedau Yandi Wali Yandi Kedepan Dia Namun Lagi-lagi Terjadi Dan Arahkan Kedepan Masih Bersama Kita Lihat Saksikan Marsam Namun Lagi-lagi Bola Berhasil Dipasai Bersama Bersama Dengan Acap Masih Acap Kota Katik Namun Lagi-lagi Kita Lihat Kita Saksikan Tantan Arahkan Kedepan Ke Bulut Gawang Namun Tempat Dipenukan Penjaga Gawang Darmo Dengan Sehingga Menyelamatkan Bola Dan Kita Lihat Nampaknya Terjadi Oh Kita Lihat Dan Kita Saksikan Apa Yang Sedang Terjadi Dan Dan Pak Yat Kartu Kuning Diberikan Oleh Masih Kepada Penjaga Gawang Darmo Dan Lihat Kita Saksikan Penjaga Gawang Melakukan Kesalahan Dan Hanya Saya Lihat Menghasilkan Pendan Yang Pelajaran Yang Hanya Beberapa Meter Dari Garis putih Dan Kita Lihat Kita Percayakan Kepada Wasit Yang Memimpin Dan Mereka Telah Dilatih Oleh PSSI Tidak Sembarangan Memutuskan Dan Kita Saksikan Memutuskan Keputusan Kita Lihat Dan Kita Saksikan Masih Terjadi Perebutan Bola Nampaknya Terjadi Pelanggaran Yang Dilakukan Tantang Terhadap Pemain Versapan Teruk Sebab Bangkam Ajan Arahkan Dia Ke depan Bekerjasama Masih Bola Dikuasai Oleh Gunawan Masih Kota Katik Gunawan Kerjasama Dia Dengan Hendra Kota Katik Mas Bola Berhasil Dikuasai Oleh Riko Ke depan Dia Derebut Saja Dan Nampaknya Lagi Lagi Arko Terperangkap Oksai Dan Kita Saksikan Di Kesempatan Sore Hari Ini Perbandingan Yang Cukup Seru Dan Baru Satu Gol Yang Tercipta Satu Gol Tercipta Dan Pemain Bintang Muda Sudah Hagi Masih Kita Saksikan Marsam Lagi Lagi Bola Luar Lapangan Dan Menghasilkan Tendangan Lemparan Kedalam Maksud kami Lemparan Kedalam Lakukan Sudah Bertol Yang dituduh Bertol Arah Kedepan Hendra Langsung Langsung Saja Lagi Kedepan Dan Hendra Kita Saksikan Nah Namun Sayang Seribu Sayang Kesempatan Amas Yang Ketiga Hendra Masih Sayang Saksikan Disundur Saja Oleh Bertol Arahkan Dia Kedepan Maksudnya Kepada Narko Namun Lagi-lagi Bola Meninggalkan Lapangan Tarsam Yang dituju Terjadi Pelanggaran Kita Lihat Empat Yang Terlakukan Pelanggaran Emang Ambil Ancang Ancang Lakukan Sudah Kedepan Disundur Saja Oleh Indra Hanya Membuang Bola Keluar Tantang Kedepan Dia Namun Lagi-lagi Kita Lihat Terjadi Mis Komunikasi Kedua Pemain Bintang Muda Sudah Kedepan Arahkan Dia Terjadi Pelanggaran Riku Penampaknya Oh Maksud kami Indra Terhadap Riku Tantau Kedepan Dia Dan Hans Hendry Arahkan Dia Kedepan Masih Bola Dikuasai Oleh Marsham Marsham Kesamping Maksudnya Kepada Fanny Masih Menyamping Beberapa Sentis Saja Demi Separgawang Yang Dijaga Oleh Darmo Atraksikan Dan Lopatnya Hendangan Harus Diulang Karena Posisi Bola Tidak Sesuai Dengan Tempat Yang Akan Melakukan Tendangan Bebas Tendangan Kawa Masuk Kami Mengarah Dia Ke depan Masih Bola Dikuasai Oleh Arhentra Hendra Kedepan Dia Bekerjasama Dengan Gunawan Masih Bola Dikuasai Gunawan Kita Lihat Nampaknya Penguasaan Bola Dari Gunawan Dan Terlalu Kencang Kedepan Hanya Menghasilkan Tendangan Gawang Dari BM S Sedau Lakukan Sudah Tantau Arahkan Kedepan Maksudnya Kepada Feli Ini Bola Masih Dikuasai Oleh Pemain Sedau Ajan Namun Bola Dapat Dikuasai Oleh Hendry Bekerjasama Dia Kedepan Yang Ditu Maksudnya Out Feli Namun Bola Terlalu Dekat Dengan Penjaga Gawang Darmo Ini Kita Saksikan Dan Lihat Jepri Masih Bola Dikuasai Oleh Jepri Dua Bayangi Pemain Dengan Nomor Punggung 17 Marsam Arah Kedepan Sudur Dan Lagi Lagi Nampaknya Terjadi Pelanggaran Dan Kita Saksikan Tampaknya Kartu Kuning Diberikan Oleh Wasit Kepada Pemain BMS Riku Ipan Berlakukan Tendangan Yang Hany Beberapa Meter Dari Gawang Yang Dijaga Oleh Eko Langsung Jangan Tendangan Hantar Hantar Saja Terjadi Beruntung Bola Lagi Lagi Persempatan Amas Yang Sekian Kalinya Dari Pemain Pemain Persempat Yang Kita Lihat Di Hadapan Masih Belum Mampu Untuk Menjebol Pintu Gawang Dijaga Oleh Eko Saksikan Sekali Lagi Tendangan Sudut Yang Keempat Kalinya Untuk Pemain Persempat Lakukan Sudah Dibuang Saja Oleh Penjaga Gawang Eko Kini Bola Dikuasai Oleh Feli Kerjasama Dengan Feli Masih Dikuasai Bola Arah Tandia Kedepan Kebarsam Masih Barsam Kuasai Bola Kota Katik Dia Sambil Mencari Kawan Kesamping Namun Yang Ditu Cukuh Maksudnya Waliansah Oke Maksud Kami Ini Bola Masih Dikuasanya Gunawan Namun Sayang Gunawan Terkelincir Lakukan Kembali Kembali Kedepan Narko Namun Bola Dibuang Saja Oleh Tantam Lakukan Sudah Kedepan Dia Ke Hendra Yang Dimaksud Mas Hendra Masih Bekerjasama Dengan Achan Namun Lagi-lagi Bola Dan Tinggalkan Lapangan Dan Menghasilkan Pandangan Sudut Yang Kelima Dari Persebab Bangkam Akan Dilakukan Oleh Ipan Ambil Ancak-ancak Lakukan Hampir Kesempatan Emas Berikutnya Masih Gagal Dimanfaatkan Oleh Pemain Pemain Dari Persebab Hampir Hampir Saja Pandangan Cumbulan Manis Yang Dilakukan Oleh Narko Masih Sempat Dihadang Atau Dibendung Oleh Penjaga Gawang Dari Bintang Muda Sedau Aiko Sehingga Selamat Pintu Gawang Yang Dijaga Yang Belum Masih Menghasilkan Beberapa kali Kesempatan Amas Yang Dilakukan Pemain Pemain Dari Persebab Belum Mampu Menjemput Pintu Gawang Yang Dikuasai Oleh Eko Kita Saksikan Kembali Ke Hal Lapangan Hai Nampaknya Tergelincir Pemain Dari Persebab Bermu Indra Kedepan Dia Namun Lagi-lagi Lemparan Kedalam Indra Langsung Mengarah Kepada Hendra Kedepan Hendra Arahkan Kepada Jepri Masih Jepri Namun Sayang Penguasaan Bola Dari Jepri Kurang Sempurna Dan Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Bola Dikuasai Oleh Benaman Kerjasama Dengan Audi Hadang Oleh Eko Masih Terjadi Perebutan Feli Maksud Kami Hanya Menghasilkan Tangan Lemparan Kedalam Bunawan Arahkan Dia Kedepan Namun Dibayang Bayangi Oleh Awan Langsung Saja Riku Kedepan Mengarah Kepada Hadib Hadib Kedepan Maksudnya Kepada Feli Namun Malah Dikuasai Kini Malah Dikuasai Luwalian Diarahkan Dia Kedepan Dan Nampaknya Kita Saksikan Bersama Sama Pemut Telah Dibunyikan Menandakan King Out Babat Pertama Telah Usai Dengan Kebunyukan Satu Nol Untuk Bintang Muda Sedang BMS FC Sedang Yang berhasil